Halo guys, selamat datang ke Jajah Channel Sekarang kita akan membacakan Yohanes 2 Judulnya adalah Perkawinan di Kana Sebelum kita membacakan, ayo kita berdoa Bapak kami yang di surga digudurkan dengan namamu Saat ini kami sedang mau membaca Alkitab Berkat Allah Jajah, mau baca Alkitab ya Tuhan Berkat Allah kerugamu selalu sehat-sihat Bapak kami yang di surga, ayo kita bacakan Judulnya adalah Perkawinan di Kana Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana Yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepadanya Mereka kehabisan anggur Kata Yesus kepadanya Mau apakah engkau daripadaku ibu Saatku belum tiba Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu Di situ ada enam tempayan Yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya dua, tiga buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air Dan mereka pun mengisinya sampai penuh Dan kata Yesus kepada mereka Sekarang cedoklah dan bawahlah kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu mengecap air Yang telah menjadi anggur itu Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu Mengetahuinya Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum Barulah yang kurang baik Akan tetapi Engkau menjiapkan anggur yang baik sampai sekarang Hal itu dibuat Yesus di kanah Yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya Dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya percaya kepadanya Yang kita bacakan selanjutnya Judulnya adalah Yesus di Kapernau Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernau Bersama dengan ibunya dan saudara-saudaranya Dan murid-muridnya Dan mereka tinggal disitu hanya beberapa hari saja Kita bacakan yang terakhir Judulnya adalah Yesus menyucikan baik Allah Ketika hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat Yesus berangkat ke Yerusalem Dalam balut suci Didapatinya pedagang-pedagang lembu Kambing, bumbah, dan merpati Dan penukar-penukar uang duduk disitu Ia membuat cambuk dari tali Lalu mengusir mereka semua Dari baik suci dengan Tali Lalu ia mengusir semua Dari baik suci dengan semua Kambing, domba, dan lembu mereka Uang penukar-penukar Dihambukkannya Ke tanah dan meja-meja Mereka dibalikkannya Kepada pedagang-pedagang mereka hati Yang berkata Ambil semuanya Dan ini dari sini Jangan kamu membuat rumah Bapakku Menjadi tempat berjualan Maka Teringatlah murid-muridnya Bahwa ada tertulis Cintaku Untuk rumahmu Menghasutkan aku Orang-orang Yahudi Menantang Yesus Katanya Tanda Apakah dapat Engkau menunjukkan Kepada kami Bahwa engkau Berhak Bertindak demikian Yang Yesus Kepada mereka Rompok baik ala ini Dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya Kembali Lalu kata orang Yahudi kepadanya Empat puluh enam tahun Orang mendirikan Baik ala ini Dan engkau dapat Membangunnya Dalam tiga hari Tetapi yang dimaksudkannya Dengan baik ala Ialah Tubuhnya sendiri Kemudian sesudah Ia bangkit Dari antara orang mati Barulah teringat Oleh murid-muridnya Bahwa hal itu Telah dikatakannya Dan mereka pun percaya Akan kitab suci Dan akan perkataan Yang telah di Ucapkan Yesus Dan sementara Ia di Yerusalem Selama hari Raya Pasca Banyak orang Percaya Dalam namanya Karena mereka Telah melihat Tanda-tanda yang Diadakannya Tetapi Yesus Sendiri Tidak mempercayakan dirinya Kepada mereka Karena Ia mengenal semua Dan karena Tidak perlu Seorang pun Yang memberi Kesaksian Kepadanya Tentang manusia Sebab ia tahu Apa yang Dalam hati manusia Jadi sampai sinilah Kita membaca Selama Temang ending Ayo kita berdoa Tuhan Yesus Alapaping surga Kami sudah Selesai Membaca Kitab Punya suci Tuhan Berkatilah saat ini Kami Adalah umatmu Bekatilah kami Ya Tuhan Karena engkau Lah Kerajaan Dan bangsa Kami Ya Tuhan Masuk Tuhan Yesus Amin Thank you for watching See you next video Bye-bye Bye-bye